Hai seperti ini saya sepilkan semua Oh bapak ini Oh ini baru datang kemana lagi tuh lah itu katanya 70 sawadaya Bu yo bobotnya piro bu perkiraan paling bobotnya kisaran antara 8 kilo 10 kilo ya loh itu ada maga golek satu empernya Oh itu cuma 20.000 murah banget ya satu emper cuma 20.000 pokok ngomong tadi tuh pokok berani bertanya dan nanti lecocoknya dibeli itu tuh Pak saking muda Iya saking perwosari Pak Sinten Pak Abdul sama Pak Taufik ini Oh Vicky channel katanya nanti jangan lupa mampir ke Vicky channel di subscribe ya di channelnya bapak ini Pak Taufik ya ini ya bagus-bagus bersih-bersih loh kayak gini bodoh katanya sama loh 152 keranjang murah yang maga golek selisih jauh daripada maga gadung lainnya di tempatnya Mas Leo ini Oh ini kata Mas Samsul ini ada 11 biji durian campurnya samsul yang besar-besar ada kecil ini ada 11 durian katanya kalau seandainya harga Towo atau ngasih harga pertama itu harga 300 tapi kalau harus anda tidak usah nawar itu 250 dikasih ya betul-betul halah iki komuniki ya piro limangnya kok ini yoh kalau seperti ini 5000 peti seperti ini nih sep satu ikat seperti ini isinya 1012345 sampai 10-10 loncor 10 papan harganya Rp5.000 jadi cuma satu papan atau satu lonceng harganya murah cuma 500 rupiah sisi sisi selesai kurang si rotok bingung kau leasing besar ini HR itu katanya HR ya sistemnya akhir yang besar itu grosir harga Rp5.000 per kilo terus yang akai yang kecil-kecil 4.000 grosir ya sistem kecil-kecil yang besar itu kan tadi yang kecil ini magagoleh terus yang besar ini per kilo lakukan ini tergopir lagi 4.000 grosir 4.000 yuk iya murah teman-teman ini tuh ini datang lagi eh mana lagi mana lagi macam teman ada yang lebih besar-besar ada yang lebih kecil itu harganya variasi tadi tuh antara Rp150.000 bahkan sampai Rp202.000 keranjang ya mas yuk kisaran jolah tapi yang lumayan mahal ini mangga ini teman-teman ya mangga apa jenisnya mangga mana lagi Stubondo harganya satu pasar ada yang kemarin ada kemarin sama harganya kisaran antara Rp125.000 Rp130.000 per keranjang ya mas yuk beli 200 Rp250.000 yuk Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa saya berada di pasar bawah pasar pan pada hari Rabu lah ini ada mas samsul bawa durian loh ini kemarin yang seandainya mau pesen peti mangga termasuk durian juga bisa ngelayani mas yuk yang penting harganya cocok ini saya kasih ini kalau nawarkan ini Rp300.000 ada berapa? ada Rp115.000 Rp115.000 oh ini kata mas samsul ini ada 11 biji durian campur ya samsul ya kalau besar-besar ada kecil ini ada 11 durian katanya kalau seandainya harga Towo atau ngasih harga pertama itu harga Rp300.000 tapi kalau seandainya tidak usah nawar itu Rp250.000 dikasih ya ini duriannya ini ada 11 durian katanya ini campur ada besar ada juga sedang atau kecil ya ini kalau ngecar ini Pak satu biji ini bisa langsung 3500? iya, iya, iya isi besar Pak saham cilio besar itu 3500, 40 karena harga sekarang itu masih harga mahal ya bulannya apa masih belum musim belum musim masih baru musim insya Allah satu bulan setengah udah panitannya satu bulan setengah insya Allah ya itu insya Allah satu bulan setengah insya Allah temen-temen ya sudah mulai banyak jadi mantep mantep harga berapa ya perdurian ya udah sampai 25 ya udah sampai karena ada 11 temen-temen ya ada 11 biji lah ini tempatnya Mas Samsul ini kok peti lagi yang supran ini Mas Samsul? itu supran harga Rp8.100.000 oh itu yang supran kerta katanya sekarang harga peti supran itu lah lihat seperti itu harganya Rp5.000 per 10 lonjor ya per 10 lonjor itu kata Mas Samsul yang supran harganya kisaran Rp10.000 ada 10 lonjor 10 papan lah ini lah ini saya ulangi lagi ya jadi kalau seandainya mau pesen barang jangan ke cahmit cahmit ini bukan dagang gak paham mending dicatat nomornya Mas Samsul ini saya kasih ya seandainya mau temen-temen mau pesen mangga ini ada mangga gadung lah ergo pinten boleh sama ada bu perkiraan bu si 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 pira Mas Samsul nomornya 0882 3048 9 2 3 5 9 2 3 5 ya itu nomornya apabila temen-temen mau pesen peti mangga durian nangka bisa katanya kok ikut go piro perkiraan piro 60 katanya 61 ini berarti tiga perkiraan seratus delapan puluhan ya tiga ini kurang lebih enam puluhan ini besar-besar jumbo-jumbo ya bisa pesen seperti itu ya itu katanya kalau seandainya temen-temen mau ngambil barang nanti bisa janjian Mas Samsul saya mau ke pasar buah pasar pan saya titip apukat terasa anda gitu ya lagi nih temen-temen ya kalau temen-temen seandainya beli apukat banyak yang kecewa mending pesen Mas saya pesen yang AB atau yang A gitu Mas yuk kalau disini rata-rata itu ABC kalau karungan ya baik terkasih Mas Samsul ya nah ini juga alesandanya mau beli mau beli mangga ini pintu masuk ya temen-temen ya pintu masuk pasar buah pasar pan nah ini baru masuk ini banyak ada yang mangga keranjangan ada mangga kiluan ada ataupun mangga yang pakai ember nah itu katanya 70 seawada ya bu yuk bobotnya ipiro bu perkiraan paling bobotnya kisaran antara 8 kg 10 kg ya nah itu itu kisaran 8 kg sampai 10 kg harganya cuma Rp70.000 tadi tuh banyak pilihan nah seandainya temen-temen ya kalau mau yang cari yang bagus-bagus besar nah yang pilih yang seperti ini kalau yang keranjangan kan gini kalau yang keranjangan ya temen-temen ya kalau yang keranjangan seperti itu kan kan enggak kelihatan kebawahnya tapi kalau temen-temen beli yang seperti ini ini kelihatan kebawah ibu ya loh itu harganya cuma Rp70.000 bobotnya kisaran 8 kg sampai 10 kg-an nah 10-an ya bu ya perkiraan ya itu perkiraan kata ibunya bobotnya 10 kg nah ini bagus-bagus temen-temen ya kalau seandainya temen-temen temen-temen mau beli gitu banyak pilihan tapi kalau temen-temen mau beli yang keranjangan tidak masalah satu keranjang biasanya harganya Rp100.000 ada yang Rp125.000 macam-macam kalau yang kalau saya pribadi seandainya beli lebih suka yang ginian temen-temen ya kalau untuk dimakan sendiri tapi kalau untuk dijual lagi ya beli keranjangan beda-beda porsi ya seperti ini ini suasana pasar buah-pasar pan kalau di siang hari ini pada jam setengah sembilan saya hari Rabu jam setengah sembilan pasar buah-pasar pan itu tiap hari buka Senin, Selasa, Rabu, Kami, Jumat, Sabtu, Minggu itu buka raminya pagi jam lima jam setengah enam jam setengah lima tapi kalau temen-temen yang dari luar kota biar gak kecewa kesini saran saya hari Sabtu sama hari Selasa karena pasarannya itu hari Sabtu sama hari Selasa ya itu kalau kulaan jam 4 sudah sampai sini kalau cuma jalan-jalan bisa jam setengah enam biar tahu rasa pasar tradisionalnya sudah amat-sangat terasa sekali ya temen-temen ya lho lho seperti ini nanti masuk ini kan pasar buah-pasar pan nanti masuk ke dalam mulai dari awal ini banyak pilihan jadi kalau kesini jangan malu bertanya jangan malu bertanya wajib pas ada datang bu harganya berapa biasa kalau seandainya kan itu 70 nanti kalau orang datang tanya nanti berapa bu harga 190 bisa ditawar bukan harga pas karena disini itu bukan toko ya bukan Indomart atau kan sualayan yang lainnya ini harga pasar tradisional jadi harganya selalu naik turun dan juga harus bisa tawar menawar bisa nawar harganya murah nanti bisa milih dapat kualitas yang bagus yang penting jangan malu bertanya ya temen-temen baik kita coba masuk ke dalam ya temen-temen ya lho ini baru datang mana lagi tuh nah seperti ini ya ini sudah saya di tengah lho amat-sangat sepi sekali nanti kalau temen-temen dari luar kota kalau datang seperti ini kasian terlalu jauh yang dibayangkan di YouTube cakme itu tuh rame padat ya ternyata sepi seperti ini karena terlalu siang makanya kalau mau main kesini harus pagi ya terus disini banyak pilihan kalau mau beli apokat kiluan dembokpah itu ada juga seperti itu nah terus dembok ini juga ada kiluan harganya yang besar itu kurang lebih Rp20.000 apa apokatnya per kilo ya temen-temen ya lho itu temen-temen ya itu ada keranjangan berbagai macam manga golek lho ada yang pakai ember ada yang kiluan banyak pilihan disini tergantung temen-temen mau pilih yang mana nah ini di tempatnya mas muklis mas muklis ini 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 manga yang lumayan super ya maksud super besar-besar terus apa itu masak pohon arum manis ini manga gadung kalau orang sini tapi kalau orang yang bilang ada yang bilang manga arum manis manga klonal manga alpukat ya macem-macem ini dua keranjang ini katanya 250 ini yang bagus besar-besar ini tapi ke bawah itu kadang ada yang kecil satu dua kalau yang superan tapi kalau yang biasa banyak yang bawahnya seperti itu ya ini dua keranjang 250 satu keranjangnya 125 bervariasi ya teman-teman ya ini sudah sepi ini bedaknya bedaknya mas leo ya ini ya mas leo ini ada manga golek kemarin manga golek ini oh 150 ya sengiki ya dua keranjang itu manga golek itu 150 dua keranjang kemarin yang tanya apakah ada manga golek lanang ada biasanya tapi jarang manga golek manga lanang kalau orang sini ya itu jarang ya jarang ada laris karena ya manga mana lagi wiro 150 pas sama katanya nih 125 dua keranjang bisa ditawar jarini ya termasuk maga gadung ini maga gadungnya mungkin 200 ya 250 ini maga gadung lo boleh kurang lo seandainya ini kalau temen ini beli keranjangan tapi kalau seandainya mau beli beli apa emberan itu bisa seperti ini kiluan juga bisa banyak pilihan disini ya temen temen termasuk ini maga golek ini ini bagus-bagus sih bersih-bersih loh kayak gini bodoh katanya sama loh 152 keranjang murah ya maga golek ya selisih jauh daripada maga gadung ini tempatnya mas leo ini itu katanya 125 dilepas murah ya temen-temen ya nah ini alpukat itu bergopiro sehingga gede per kilo ini 25 sehingga paling besar 25 ya katanya mas leo ini ada alpukat itu macem-macem yang kecil itu 15 sedang 20 yang paling besar 25 per kilo kalau temen-temen cari aman nah gitu mas yuk kan gini camit aku beli apa karungan kok campur karena kalau karungan itu rata-rata itu disini ukuran abc ya mas yuk abc dalam arti ada yang besar ada yang sedang ada yang kecil loh seperti ini ada seperti apa sawu atau gedondong seperti ini ini tuh lah ini kata ini 15.000 ini sepon seperti gedondong biar ini sih regoni limolaseu ya temen-temen enak kalau ini kan kelihatan ada yang 20 25 jadi kalau temen bisa milih sendiri loh yang besar-besar seperti ini ini yang siap makan siap makan kalau temen-temen dikonsumsi 53 kg ada macam-macam ya yang penting yang penting telur telur per kilo itu telur telur apa ini terawas kok telur dari terawas temen-temen ya dari desa terawas kalau telur seandainya temen-temen mau main ke sini jadi keliling dulu nanti dari atas sana yang penting jangan malu bertanya cuma takut dong enggak apa-apa mas yuk enggak apa-apa cuma tanya aja enggak ada usah sungkan enggak ada yang pernah enggak malah enak jadi kita lebih kenal ya sama pedagang nanti buat bisa buat langganan ya kalau temen-temen cuma keliling malu bertanya nanti ya tambah bingung saran saya mampir sini tanya Mas Sergopiro seandainya enggak cocok ya pindah enggak masalah mas yuk nanti seandainya cocok bisa tawar-menawar nanti juga enak kan bisa kenal kalau kesini kan bisa jadi langganan nah seperti ini kalau sudah langganan harganya bisa lebih murah kan sering pesena nah seperti itu temen-temen ini banyak seperti ini baik ini ada pisang santan temen-temen nah ini pisang santan ini ada berapa sisir satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh sisir harganya 35 katanya ya jadi persisir ya mantep harga lima ribu hahaha lah ini ya temen-temen ya lo ini satu tandan lo ini ini apa santan bisa nih oh ini susu ya oh ini pisang susu pisang susu pisang susu ini 10 ribu 10 ribu 10 ribu ya no pisang susu 10 ribu 1 sisir ya yang ada di sini yang ada di sini ya 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 kita punya 15 ribu rata hijau jangan di sini makasih yang lebih cepat rata hijau ini ada 15 ribu yang lebih many ada yang lebih cili rata hijau bisa dapat pisang apa jenis susu harga Rp15.000 dua yang besar itu Rp10.000 teman-teman ini tumpas kembang ya tumpas tadi itu makanya teman-teman harus kesini harus berani nawar ataupun bertanya ternyata ada yang murah kalau seandainya saya tidak tanya tidak tahu bisa dapat harus ini dulu ya ini pisang buah ini yang kecil tapi pisang buah, eh pisang apa? susu tapi kalau yang besar-besar mahal pisang susu timbang pisang buah larangan pisang susu pisang susu pisang susu yang kecil-kecil ini saya dapat harga Rp15.000 dapat dua sisir karena susu ini banyak pisang ini banyak manfaatnya manfaatnya mengurangi tekanan darah terus baik untuk jantung baik untuk otak juga ya ini pisang susu ya ya lalu ada yang bisa tanda ini sudah kecil perkira kurang lebih kurang lebih 100 emang pisang susu itu lebih mahal daripada pisang buah ya teman-teman jadi disini itu banyak kalau teman-teman mau ya kulaan seandainya kulaan ini Mas Rifki ini melayani kulaan dari porong Mas dari porong Mas Rifki seandainya pesan juga bisa ya Allah Mas Rifki Mas Rifki Mas Rifki mas Rifki mas Rifki bedanya seperti ini nah iya jarang bisa ada dulu nah ini Mas Rifki bukan Mas Rifki tetanggaan bedanya makanya saya ini Mas Rifki mas Rifki seandainya Mas ada orang ingin cak aku ingin pisang gedang bisa tak kiranya apukat bisa itu nomor-nomor teleponnya Mas iso afal 085 itu 085 649 649 900 900 738 738 jadi gini ya teman-teman yang kemarin cak mit aku iso tak pesan apukat pesan apa jenengnya pesan-pesan pesan-pesan apa pisang sisiran apun tandanan nanti bisa ya ini daripada teman-teman mau pesan ke cak mit cak mit bukan pedagang jadi saya tak paham teman-teman ya kuman yang cara kulahnya kaya opo lah seperti ini nanti ini saya kasih jalur nanti kalau masalah harga masalah pengiriman itu nanti bisa telepon di sendiri nanti buat kesepakatan sendiri yuk enaknya seperti apa nah seperti disini ini spesialis mangga kiluan sama nangka loh ini Mas Samsul nangkanya habis nangkanya habis nangkanya habis nangkanya habis ya bu ya boleh nangkanya loh ini ini katanya musim po ini katanya cari cari mangga jadi disini banyak pilihan kalau teman-teman mau beli keranjangan lah seperti itu itu harganya borongan ya Mas Samsul borongan satu keranjangan mas Samsul seratusan nih seratus ribu nah kalau teman-teman mau cari kiluan ya beli seperti ini termasuk mangga golek loh lo jumbulun besar ini bener gobi loh Mas satu kilo nih satu kilo sepuluh ribu rata-rata seperti ini tapi kalau teman-teman ya ini emang Mas Samsul ini spesialis pebantal ini pebantal ini kalau teman-teman mau pesen apa nangka ini di tempatnya Mas Samsul karena disini bedaknya kadang bedak bedak lain gak ada disini ada ya ini ini saya tunjukkan karena yang kemarin aku pesen lagi pesen lagi jadi saya kasih nomernya spesialis spesialis nangka ini spesialis mangga dan lain-lain Mas Samsul seandainya orang pesen nangka ini dari luar kota seandainya mau main ke sini atau dikirim ke sana itu bisa Mas ini nomor telepon Piro 0831 sebentar ya ini dikasih adiknya ini berapa Mas 0831 30 ribu 30 ribu berarti Piro papatnya ini telunnya eh nolnya nolnya telun 30 ribu 3 ribu papat sisi mana-mana ulangi mana ulangi mana Piro 0831 0831 30 ribu berarti 3 nolnya 4 kali terus 673 673 itu ya dicatat ya kalau teman-teman mau pesen eh 637 637 babet dulangi lagi dulangi apa Mas 0831 ya ini ini yang bener ya teman-teman ya dicatat ini yang bener 0831 30 ribu 3 00 00 00 ataupun 0 nya 4 intinya terus 637 kalau teman-teman tadi itu mau pesen nangka bubur nangka salak ataupun nangka madu dan sejenisnya ini Mas Samsun ini selalu nyetok nangka disini ya teman-teman ya nah ini dari Jakarta isokilertok disini jalur base bisa peti juga bisa mas ya lah peti so ini katanya Mas Samsun ini kalau gitu sudah sering katanya lewat jalur bus mas ya itu peti yang super Gopiro mas per 10 papan 10 lonjor yang paling itu ya itu bervariasi katanya yang paling super harganya kurang lebih 17 ribu ya seperti ini peti gunung katanya itu peti gunung itu petinya itu gilap panjang itu besar-besar hijau seperti itu ya seperti ini ini biar tahu ini ya ini saya kasih jalan daripada yang jauh-jauh loh dari Jakarta mau main ke sini karena disini tidak ada penginapan terus jalan transportasinya itu sulit dari kota ke sini ya temen-temen ya kasihan karena juga Pasar 2 Pasar 2 itu cuma sebentar mulai jam 4 pagi jam 7 jam 8 sudah mulai sepi seperti ini akhirnya kecewa aduh-aduh teko aduh ya ke sini ya kecuali wilayah Surabaya Sidoarjo Malang semuanya ke sini tidak popo diborong ya lo macam-macam lo ini ada mangga gadu lo mangga madu seperti ini kemarin harganya 70 70 lo itu ada mangga golek 1 emper 20 ribu murah banget 1 emper cuma 20 ribu lo pokok ngomong tadi tuh pokok berani bertanya karena nanti lo cocok ya dibeli gitu tuh cocok tergoda cocok ya dolek liani ya maksudnya lo tuh ini bapak ini oleh 20 ribu merunding-merunding oleh lo lumayan 20 ribu karena yang jual katanya mas samsur bukan satu orang banyak ini termasuk punya imbok ini macem-macem termasuk ini yang seperti ini harganya kurang lebih 70 ribu satu keranjang yang sepertinya harganya 100 125 satu keranjang mangga gadung antara 25 30 yang emperan 20 ribu tambah 20 ribu jari ini yang emperan tambah murah mangga apa jenengnya mangga madu ini 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 macam-macem macam-macem disini seperti ini kalau mangga golek ini rata-rata 2 keranjang itu 150 ya rata-rata tapi ada yang super ya ada sampai 200 kalau mangga gadung kisaran 200 sampai 250 2 keranjang boboknya 30 sampai 40 kilo lalai ini kok ini ya piro lima ini seperti ini 5 ribu seperti ini satu ikat seperti ini isinya 10 1 2 3 4 5 sampai 10 10 lonjor 10 papan harganya 5 ribu jadi cuma 1 papan atau 1 lonjor harganya murah cuma 500 rupiah 1 500 rupiah cukup tidak membunuh abab bisa gaya makan gaya lalapan mantep ya lah iya loh ini teman-teman mau tidak beli mangga beli peti bisa ngecer seperti ini saya sepilkan semua loh bapak kok gawat ya bu muda telepon-teleponan loh hahahaha tuh mae mae pasar telepon-teleponan gawat loh ini ada mangga mangga bervariasi di tempatnya mas adenan putra daripada bu muda eh mas adenan regopiro keciluan ini itu katanya kalau di tempatnya mas adenan kalau kiluan mangga golek ini harganya cuma 5 ribu rupiah ya untuk grosir 4 ribu ambil banyak lah itu untuk grosir untuk banyak beli kotaan banyak seperti ini itu harganya bisa harga 4 ribu per kilo nah di tempatnya mas adenan ini ini bagaimana regopiro bagaimana 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 gadung besar ada dua gadung besar sama gadung kecil harga berapa 3 ribu oh jadi yang mangga golek kecil ya tetap golek kecil itu katanya harganya antara 3.500 ya 3.000 yang golek besar tadi itu 5.000 ya 4.000 5.000 kalau beli banyak tapi mangga gadung kecil 4.000 4.000 oh itu maga gadung kecil 4.000 per kilo besar 5.000 5.000 selisih 1.000 cuma ya tapi kalau beli banyak teman-teman kalau beli cuma 1 kilo harga itu 6.000 7.000 seperti ini sistemnya sistem grosiran tempatnya pas adenan besar mana 4.000 5.000 6.000 6.000 kurang rata bingung kalau besar ini HR itu katanya HR sistemnya HR yang besar itu grosir harga 5.000 per kilo terus yang akai yang kecil kecil 4.000 grosir ya sistem kecil itu yang besar kan tadi yang kecil ini maga golek terus yang besar ini per kilo tergopi lagi 4.000 4.000 ya murah ini datang lagi ini kalau teman-teman mau beli grosiran ini khusus teman-teman apabila yang kemarin tanya yang dari luar kota camit-camit pingin pesen pingin pesen nah ini nanti biar dicatetan nomornya mas adenan bentar lagi ya teman-teman nah ini ibu gue gue ini bagian telur tidak dipakan DW di sini 2.000 2.000 per satu ya kita jenis gibrani ini namanya mas gibran kemarin kan pas telpon saya kasih nomor mas adenan cak met itu nomor gibran mas adenan jadi gibrani putranya teman-teman ya lalek bumuda ini mba neneknya lah itu mba gibran ini bapak ini mas adenan dari luar kota ada yang pesen mau pesen mangga secara grosiran skala besar ataupun kecil bisa hubungi nomor perempi 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 mas adenan ini putra daripada abu muda seandainya mau pesen durian nanti pete kunyit ataupun mangga grosiran bisa perempi nomor mas 082 082 132 132 830 830 408 408 08 ini nomor tadi tuh untuk harganya bervariasi seperti ini kalau teman-teman mau beli grosiran seperti ini seandainya teman-teman mau beli keranjangan yang macam-macam terus informasikan beli keranjangan ini ini sistemnya borongan apabila kalau borongan itu tidak semuanya besar kadang kebawah itu ada yang kecil campur besar terus kebawahnya kadang campur ada yang kecil seperti ini yang kemarin tanya emang nah ini ada tamu dari mana sebentar yang kemarin tanya mangga lanang masih belum ada mangga lanang ini mangga goleknya tapi yang mangga golek lanang masih ada masih tidak ada jarang seperti ini ini banyak pilihan itu ada mangga madu madu anggur ini ada madu anggur ini ada mas anggur ini ada madu anggur ini 160 1 pekul ini mana lagi ini mana lagi tetap harganya 160 160 ini lagi situ bondo satu keranjang ini saya informasikan kata mas hamim ini banyak pilihan disini ada madu anggur madu anggur ada madu biasa ada madu anggur kalau madu anggur lebih besar ini harganya kalau seandainya teman-teman beli satu keranjang itu harganya kisaran 90.000 tapi kalau kita beli dua itu harganya lebih murah itu harganya 160 sama terus ada mangga mana lagi ada yang lebih besar ada yang lebih kecil itu harganya variasi antara 150 bahkan sampai 202 keranjang ya mas kisaran tapi lumayan mahal ini mangga mana lagi situ bondo kemarin ada kemarin sama harganya kisaran antara 125 130 per keranjang beli 200 250 kalau 2 keranjang ya mas yaitu ini ini mangga mana lagi situ bondo terbeda ini mana lagi lali jiwa biar tahu camita gini dan gini karena tiap daerah itu namanya itu berbeda beda kalau disini ini mangga mana lagi situ bondo ini bentuknya mirip mangga gadung dan juga mirip mangga bantal jangan keliru tapi enak ini gak ada seratnya mas mangga mana lagi iya seperti gadung seperti itu loh ini mangga gadung ini lo apa bangkok mangga apa bangkok bangkok dari Thailand bangkok 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 dari Thailand bergopir ini 150 keranjang besar tak tahu rurus rasanya rasanya apa ini mas amin mangga ini arum manis mana lagi ini ada dua jeragan ini gak tahu jeragan dari mana Pak saking berdua Pak Saking Perwasari Pak Sinten Pak Abdul sama Pak Taufik Vicky Channel Vicky Channel katanya nanti jangan lupa mampir ke Vicky Channel di subscribe ya di channelnya Bapak ini Pak Taufik ya ini ya bahas tentang apa Pak Taufik bahas tentang pandangan Taufik 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 dari Singosari ya Purwosari Purwosari ini sudah beli apa tadi Pak melaku-melaku ya ya gak apa-apa lihat suasana di sini ya bagi teman-teman kalau ke sini tidak wajib beli di sini lihat-lihat suasana seandainya teman-teman sibuk pekerjaan stres ngopi sambil lihat mangga-mangga juga enak suasana seperti ini teman-teman kalau bawa kendaraan langsung masuk gak bopong jadi gini teman-teman kalau seandainya bawa kendaraan apabila pas bukan hari pasaran itu gak apa-apa langsung masuk tapi kalau pas hari pasaran Sabtu sama selasa pagi jam 5 jam 6 jam 7 itu sulit gak bisa masuk tapi kalau di atas jam 8 itu sudah bisa masuk ke sini tidak masalah gitu ya seandainya mau parkir di situ apakah ada pereman gak ada gak ada pereman-peremanan di sini sepertinya kita parkir di situ kalau seandainya mau parkir ya bisa di terminal nanti ada tukang parkirnya sendiri seperti ini seperti Pak Sulaiman Pak Sakur spesialis nanti 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 gak apa-apa Pak Sakur Rijak Rujaan Rijak Rujaan po ini bodikat pasar ini macam-macam sini ini besar-besar kirain kalau ini yang gak tahu ini ini bisa 1 kiloan ya satu buah ini harganya tadi harganya 1 apa 2 keranjang jadi per keranjang ini harganya 150 50 bisa kurang bisa kurang bisa ditawar masuknya teman-teman kalau yang gak tahu ini kirain mangga mangga gadung atau mangga mangga apa tadi aku kemarin yang bapak tentara kemarin beli seperti itu ya beli 2 keranjang nah ini tadi itu ya kesini gak harus beli seperti bapak dari perwosari santai rokokan ngobrol sama para pedagang jadi jangan takut tegur sapa sama para pedagang jadi kenapa biar kenal nanti apabila mau bisnis mau rekanan kerja bisa seandainya mau tanya-tanya tentang harga apukat mangga ataupun kepaksakur durian seperti teman-teman jadilah kita ngobrol seperti bapak ini mungkin bisa saling tukar pengalaman tukar informasi gitu ya teman-teman jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe makasih loh mas seperti ini jadi teman-teman kalau mau main pasar bawa pasar wajib keliling dulu keliling jangan malu bertanya kalau mau makan banyak warung di sebelah sana itu ada warung ngopi sebelah sana loh itu warung kopi banyak banyak pilihan di sini macam-macam tapi kalau selain hari pasaran tapi yang dari jauh kasihan loh seperti ini tapi kalau mau ke sini pagi wajib pagi ini masih di sini lumayan tidak begitu banyak tapi pedagang pedagang seperti ini seperti ini diperam diperam seperti ini banyak pilihan seperti itu seperti itu cengkehan ini pasar buah pasar pan ini saya tunjukkan kalau main ke pasar buah pasar pan termasuk tester-tester rokok lulu 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 tester rokok segera lah situ lah itu kalau mau ini ibu muda lagi sarapan temen temen ini kuah sayur timun terus jagung mantep mantep enak makanan sehat temen daripada darawan gula garai darah tinggi ibu muda saya ikut di kalung duwe jari bontot ibu muda ibu muda jauh oleh duwe anak iya dimasak iya enakan beras di duwe lah itu temen jadi disini enggak apa-apa temen temen seandainya main-main kesini bontot juga enggak popo enggak masalah jadi ibu muda lagi santai ini karena banyak manganya ini mau dikirim di muda gadang 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 tadi temuk malam sabtu katanya tadi ibu muda mas adenan itu putra daripada ibu muda ya temen tadi sudah dikasih nomor teleponnya apabila temen mau beli gerosiran beli keranjangan beli timbangan macam-macam disini banyak pilihan banyak pilihan disini itu ada yang beli nasi seperti itu temen 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 seandainya temen dari luar kota camit sarapan dimana banyak warung 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 hijau warung bisa beli makan disitu atau ngopi terus timurnya warung hijau sebelahnya ada terus sebelah sana itu ada warung warung semua ini kacang ini spesialis kacang juga ibu muda ini ini kita buka kacang tanah ini kita lihat tentunya ini kacang tanah kan biasanya ada yang kacang belum dikupas yang ini yang sudah dikupas tempatnya bu muda yang sudah dikupas seperti ini dikupas habis kacang ini 26 per kilo ya 25 buat apa ini digoreng seperti pecel ini gorengan untuk bebet dikupas dikupas bebet kena bisa rego podo katanya bebet juga bisa jadi bu muda ngelayani kacang tanah yang sudah dikupas ataupun kacang tanah yang belum dikupas kalau yang belum dikupas per kilonya antara 10.000 11.000 per kilo yang ini harganya antara 26.000 per kilonya kacang tanah karena bu muda asli aslinya itu pedagangan pedagang kacang kalau seandainya yang durian ataupun mangga ini cuma sampingan atau musimannya kalau tiap harinya itu pakai ini pakai apa namanya kacang tanah kacang tanah seperti itu kirim ketuban kirim ketuban kalau kacang tanah kirim ketuban kalau mangga itu kirim ke gadang malang ya gadang malang terus itu bagi teman-teman kalau buat teman-teman dimakan sendiri pecinta apa pecinta mangga yang khusus dimakan sendiri atau dikonsumsi sendiri itu saran saya pagi ke sini jam 5 jam 6 maksimal jam 7 setengah 7 tapi kalau seandainya buat cari yang mangga grosiran mangga kulaan banyak seperti ini bisa sore untuk kulaan termasuk kebumuda tadi seperti itu ini ini pasar buah pasar asal rego berapa rego pintan apa ini bang harga masih tawar menawar belum jadi masih mangga jawa enggak tahu harus berapa nantinya 30 30 ribu 30 ribu sak keranjang belum jadi yang ini 50 yang ini kopior ini 50 yang ini 30 ini pas ada tawar makanya tanya dulu kan ini ada 50 nanti biasanya ada tamu harga 70 nanti bisa ditawar seperti ini kurang lebih seperti ini seperti ini teman-teman loh ini ternyata ada mangga kalau daerah sini ada yang bilang mangga bronto terus ada yang bilang mangga laseng jaringnya orang sini ini segar ini mangganya tapi berserat manis terus ada asamnya sedikit segar kalau orang dulu ini dikerokoti kalau mau makan seperti ini zaman saya SD terus ini gampang jatuh seandainya ada angin gampang jatuh 20 kilo 30 ribu 20 kilo satu keranjang cuma 30 ribu satu keranjang cuma harga 30 ribu murah murah rambut rambut 3500 per kilo 30 ribu temen nanti ya ya situ ya tak tuku temen aku situ sak ranjang ini oleh temen tak iya iya tuku tuku sak ranjang bagi-bagi tonggok ha 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 ya pak syukur 30 ribu murah nanti bisa bagi-bagi tetang sembarang ini oke sembarang ini 30 ribu dijamin halal ini ada kopiori itu enak ada kopiori ya 30 ribu murah meriah murah meriah cuma 30 ribu 30 ribu kopiori satu ya nah ini kopiori satu murah meriah loh ini lumayan bagi-bagi tetangga satu kampung murah 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 banget aduh kamu diopo ini aduh kamu dikira kamu jari ini jebol bagi-bagi bagi-bagi tonggol bagi-bagi tonggol murah telung pulau telung pulau besar ini bobotnya kurang lebih 20 kg ya temen-temen ya 20 kg ini ini mangga madu coba masak coba 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 sampai semangat duduk aku sering murah murah sekali temen-temen ini mangga ini kata orang ini mangga berontos ini mantap ini oh banu banu enak segar segar tambahnya darah tinggi kalau kolesterol tambahnya tambahnya kucing manis bisa waras pung ngeluh tambahnya lo cuma 30 ribu ya temen-temen ya ini uang 30 ribu satu keranjang cuma 30 ribu ini kata orang kata orang kota katanya saya gak tahu ya karena tiap beda tiap daerah beda nama katanya mangga susu katanya ini segar ya ingin kalau mangga seperti mengingatkan saya waktu jaman SD ini ini nyari di sawah kadang karena mangga ini mudah jatuh kena angin dikit kalau sudah tua jatuh ya temen-temen kalau jaman dulu kalau makan dimpot dikrokoti tidak dikupas kalau sekarang dikupas ya temen-temen dapat dua karung seperti ini katanya harganya 50 ribu satu keranjang mangga apa kopior ini enak ini segar teman-teman boleh sengibir roja rimang itu sama 50 30 juga berkeranjang macam-macam ya yang beda apa kopior ini yang penting teman-teman tadi ngobrol tanya kalau menurut teman-teman murah nanti dibeli kalau menurut teman-teman mahal jangan dibeli polanang ini nanti kita beli keresnya kecil-kecil dibagi lari ini seperti ini ini mangga madu ini mangga madu banyak pilihan teman-teman mangga madu ini mangga madu jadi saya informasikan biar tahu ini mangga madu ada dua jenis ini ini madu anggur yang ini madu biasa beda jauh selisihnya jauh besar-besar 3 banding 1 terus harganya juga beda lagi satu keranjang Rp90.000 lagi satu keranjang Rp70.000 masih selisih seperti ini seperti ini teman-teman kalau ini mangga mana lagi seperti ini mana lagi yang baru panen baru panen seperti ini yang mangga mana lagi baru panen seperti ini mangga ini mangga gadung ini masih masih rundingan masih dari Purwosaria dari Purwosaria seperti ini tadi itu kalau mau main ke pasar buah pasar ban tidak harus buru-buru santai ngobrol sama para pedagang rundingan ngopi rokoan bareng nanti yang mana yang enak seadanya teman-teman mau bisnis main kesini banyak pedagang cuma kalau teman-teman enggak kenal enak kalau kenal juga enak enak harganya harganya juga bervariasi baik mudah-mudahan video ini sangat bermakna kita semua jangan lupa gilik komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati